Bu, di pertanyaan yang ada disini nih Bu, mengorganisasikan peserta didik ini kan ada pengetahuan ya Bu ya Nomor 1 sampai nomor 4 itu bentuk rubriknya itu yang dibawa itu, bagaimana itu Bu? Oh oke, bagus pertanyaannya ya Oke, saya langsung disini Isi soal, jadinya Bapak Ibu ya Pengetahuan Oke, jadi di dalamnya Bapak Ibu nanti kalau untuk soal pengetahuan itu ada nomor, ada alur berarti ada ATP, ada soal, ada kunci jawaban, ada jenjang kognitif Gitu ya bunyinya Ini nomor Nanti Bapak Ibu tinggal buat ya Ini ATP-nya Atau indikator soal Bapak Ibu ya, sekarang istilahnya apa ya Ini soalnya, kunci jawaban ini jenjang kognitif Kalau kemarin istilahnya apa Bapak Ibu jenjang kognitif T Disini kompetensi Apa Bapak Ibu disini Kompetensi Bapak Ibu tinggal alihkan nanti nomor 1 apa, nomor 2 apa, jadi ada kunci jawabannya disini ya Itu Bapak Ibu, itu Bapak Ibu ya, ini yang B udah, atau disini boleh penilaian, penilaian aspek pengetahuan, gitu ya Itu ya Itu Bapak Ibu Bu Bayani Ya Bu, sedikit lagi Bu Yuk Jadi nanti Bu, di lembar di LKPD ini, berarti lembar yang ini tidak perlu kita bagikan ke siswa ya Bu ya Ya, ya, ke siswa itu sampai ke sini Sampai ke D Ini untuk pegangan Ibu Gitu ya Tapi karena diinginkan oleh panitia ada penilaian Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu cantumkan ini Supaya nanti penilai Bapak Ibu memenuhi, gitu, memenuhi apa yang diinginkan di, gitu, di POM Sampai jumpa